Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 6 November 2021. Tema Renungan dan Saat Teru kita dengan judul Hidup Menjadi Indah. Hidup Menjadi Indah, Firman Tuhan terambil dalam Roman 12 ayat yang kedua. Demikian bunyi Firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan bundi ibu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Masmur 18 ayat yang ke-33, Allah dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata. Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam surga, terima kasih keindahan demi keindahan, engkau sudah berikan kepada manusia semenjak dunia diciptakan, dan kami diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Allah merancang kami untuk menikmati dan hidup di dalam keindahan yang sudah Tuhan buat dan Tuhan rancangkan buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan, hidup menjadi indah. Berbicara tentang keindahan, mari kita akan memikirkan apa itu yang indah di dalam dunia ini. Dan biasanya keindahan itu akan diungkapkan lewat syair-syair lagu. Lewat puisi. Selain pelangi, selain matahari, yang terbit pagi hari, atau terbenam. Dan juga yang paling utama, yang seringkali menjadi gambaran keindahan, yaitu bunga dan kupu-kupu. Di taman bunga banyak kupu-kupu, banyak burung yang bersiul. Itu adalah keindahan luar biasa. Lalu apa hubungannya dengan kita? Kita bukan bunga, kita bukan kupu-kupu, kita juga bukan bintang, bulan, bukan matahari yang terbit. Kita adalah manusia. Dari semua ciptaan Allah yang dikatakan tadi, alam semesta ini, maka manusia diciptakan sebagai yang paling indah. Kalau kita melihat pelangi itu indah, kita dicipta oleh Tuhan jauh lebih indah dari pelangi. Jauh lebih indah daripada matahari terbit. Dan jauh lebih indah daripada bunga dan kupu-kupu, ataupun kumbang. Karena dicipta, kita dicipta oleh Allah menurut gambar dan rupa Allah. Sahabat seperjalanan, keindahan yang sudah Allah berikan kepada kita semua, kita sendiri yang merusaknya. Sekalipun kita bukan pelaku aktif, Adam dan Hawa lah yang melakukan. Namun kita terkena dampak dan akibatnya. Lalu kita menyalahkan dosa ini terjadi karena Adam dan Hawa yang membuat keindahan hidup ini rusak adalah Adam dan Hawa. Tetapi mari kita belajar setelah kita ditembus oleh Kristus. Kita diselamatan oleh Kristus, bukankah kita juga bertindak perkara-perkara yang sama? Seperti yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Kita tidak mengikuti kehendak Allah. Kita tidak mengalami pembaharuan budi kita. Kita tetap menjadi serupa dengan dunia ini. Sehingga siapa sesungguhnya yang merusak keindahan hidup? Yaitu diri kita sendiri. Sahabat seperjalanan yang dikasih Allah. Allah menggambarkan bahwa kalau engkau ingin menjadi indah dalam kehidupan, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Kita mengatakan, maka berubahlah oleh pembaharuan budimu. Mari kita kunci kata berubah. Kubu-kubu itu melewati yang namanya proses metamorfosis. Proses sebuah perubahan dari ulat menjadi kubu-kubu yang kita belajar banyak aspek sekali. Dan kita sudah belajar juga dari pelajaran biologi. Namun, ada beberapa poin yang kita perlu perhatikan. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan untuk berproses menjadi kubu-kubu. Maka ulat itu membentuk kepompong. Membentuk kepompong dan di dalam proses menjadi kepompong, di dalam kepompong tersebut. Maka ulat itu untuk menjadi kubu-kubu, dia kehilangan 75% dari berat badannya. Jadi selama proses 10-12 hari menjadi kepompong, maka tubuhnya itu dipakai untuk membentuk menjadi kubu-kubu. Enzim-enzim yang ada di dalam tubuhnya itu membentuk menjadi katakanlah kupu-kubu. Kemudian setelah menjadi kupu-kubu yang masih di dalam katakanlah cangkangnya atau kepompongnya. Maka kupu-kubu itu punya zat enzim juga yang membuat lembut kepompong yang keras itu. Dan kemudian dia keluar menjadi kupu-kubu. Setelah keluar menjadi kupu-kubu, dia tidak langsung terbang. Dia harus mengeringkan badannya beberapa jam. Dan setelah itu, barulah dia terbang. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Ternyata untuk menjadi indah tidak ada yang cepat. Semuanya membutuhkan proses dan membutuhkan ketahatan. Sewaktu menjadi kepompong, maka si ulat yang di dalamnya itu tidak boleh keluar. Dia harus tetap ada di dalam kepompong tersebut. Dan kehilangan 75% dari tubuhnya. Karena tidak makan, tidak apa-apa. Maka tubuhnya itulah yang berproses menjadi kepompong. Dari enzim-enzim yang ada di dalam tubuhnya itu, kemudian berproses menjadi kupu-kupu. Lalu kemudian untuk keluar dari cangkang yang keras, dia harus melembutkan. Dengan enzim, katakanlah zat yang ada pada dirinya sendiri, membuat cangkang yang keras itu menjadi lembut. Dan menghoyakannya, dan kemudian dia keluar menjadi kupu-kupu yang indah. Sahabat seperjalanan. Untuk sebuah proses kehidupan yang indah, tidak ada kata yang gampang. Semuanya melewati kesusahan. Semuanya melewati kesulitan. Dan membutuhkan waktu. Kalau kepompong itu membutuhkan 10 sampai 12 hari. Terkadang dalam kehidupan ini, kita melewati penderitaan. Melewati kesulitan untuk mencapai sebuah hidup yang menjadi indah. Maka itu membutuhkan proses. Bahkan kita kehilangan. Kalau ulat itu kehilangan 75% tubuhnya, kita pun juga seringkali untuk menjadi indah. Untuk menjadi mulia dalam kehidupan kita. Berkenan kepada Allah. Mengalami sebuah kemenangan. Seringkali terjadi, ada banyak kehilangan dalam hidup kita. Namun kehilangan-kehilangan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bukan untuk sebuah rancangan buruk. Tetapi karena engkau akan menjadi kupu-kupu yang indah. Dan engkau tidak akan selamanya menjadi ular. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Ada banyak aspek dalam hidup ini kita tidak mengerti. Masa pandemi, kesulitan ekonomi, persoalan, problem yang menimpa kita. Itu sesungguhnya karena kita sedang berada di dalam kepompong kehidupan. Dan ada banyak bagian dari hidup kita itu yang sampai mungkin seperti kepompong ini. 75% dari berat badan. 75% dari kenyamanan. Dari keindahan. Dari apa yang kita miliki. Itu menjadi hilang. Dan Tuhan izinkan. Namun setelah lewat proses itulah. Allah sedang mencipta engkau untuk tidak selamanya menjadi ulat. Allah sedang mencipta engkau menjadi kupu-kupu yang indah. Yang keluar dari kepompong-pompong. Dan engkau akan terbang. Ulat tidak pernah bisa terbang. Tetapi setelah menjadi kupu-kupu. Dia akan terbang luar biasa. Dan dia akan menikmati sebuah kemenangan. Kebebasan. Kemerdekaan. Kemerdekaan dalam hidup ini di dalam segala aspeknya. Sahabat seperjalanan. Hidup menjadi indah. Tadkala kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Kita hidup berkenan kepada Allah. Kita melakukan apa yang baik. Dan kita melakukan hal yang sempurna. Seperti yang Tuhan mau. Jangan takut dengan kesulitan. Kalau itu adalah proses yang sedang Tuhan izinkan. Karena Tuhan tidak menjadikan engkau selamanya menjadi ulat. Tuhan sedang merancang engkau menjadi kupu-kupu. Membuat masa depanmu menjadi indah. Dan kehidupanmu tidak terpuruk. Engkau akan terbang tinggi bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam surga terima kasih buat rancangan kehidupan yang Tuhan beri kepada kami. Karena engkau merancangkan hidup yang menjadi indah. Hambamu berdoa. Buat yang sakit Tuhan jamah sembuhkan. Buat yang sedang menghadapi masalah Tuhan bukakan jalan. Dan buat kami yang sedang berdoa. Mengharap sesuatu kepada Tuhan. Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendakmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan. Di dalam Tuhan hidup kita akan menjadi indah. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih atas perhatian Anda.